Intro Halo sahabat data masih bersama kami Nah sahabat kali ini saya sudah berada di sepikiran jalan selamat hari ini Nah tepatnya di depan museum Radia Pustaka Nah kita nanti akan berkunjung ke museum Radia Pustaka dan kita akan lihat apa saja yang ada di dalamnya Begitu ikuti kami terus sahabat Nah untuk berkunjung ke museum Radia Pustaka ini sendiri tidak diperbiaya sama sekali Namun harus mengisi buku kunjungan saja sahabat Nah dan untuk jam bukannya sendiri mulai dari jam 9 pagi hingga jam 3 sore Intro 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 ди Intro Intro Patri jadwal dulu ya jadwal kita buka itu dari hari Selasa sampai hari Minggu kecuali hari Senin-Senen itu kita memang tutup itu sudah peraturan ICOM kalau untuk jam bukanya itu dari jam 9 sampai jam 3 kalau hari Jumat jam 9 tapi sampai jam 11 saja sedangkan kalau untuk tiket tiket itu kita tidak ada tiket kita free ya jadi kalau mau masuk untuk baca tapi memang harus mengisi buku kunjungan itu terbaru kalau di Museum Radia Prustaka sendiri sebenarnya apa saja sih koleksi yang dipanggarkan di Museum itu peninggalan-peninggalan nafas saja? kalau koleksinya di Radia Prustaka itu banyaknya itu dari kasunanan dulu terus sebagian juga dari Kepatihan ada juga beberapa dari Mangkurgaran tapi juga ada juga dari zaman-zaman kerajaan itu lebih lebih tua lagi gitu kan seperti ada yang dari Raktosuro ada yang malah justru dari Mataram Hindu, Hindu Buddha gitu karena kita punya koleksi ya ya patung kerunggu, patung batu itu juga dari atau prasasti-prasasti itu kan juga dari Hindu Buddha dari masa Mataram Hindu Buddha macam-macam sih juga koleksi utamanya karena kita namanya Radia Prustaka itu yang kita utamakan itu memang manuskrip atau koleksi bustakanya itu itu yang paling apa namanya menjadi ikon juga ya karena namanya Radia Prustaka Radia Negara Prustaka itu buku-buku makanya dari awal perginya Radia Prustaka itu memang konsepnya adalah perpustakaan atau buku-buku lah yang diutamakan gitu selain waktu dari koleksi-koleksi benda itu masuk kalau koleksi bendanya sendiri itu masih asli semua atau ada yang replika? beberapa ada yang replika kalau dulu ada konsep yang namanya mutrani atau kalau maska itu yang namanya terdaan terdaan itu tulis ulang kalau mutrani itu ya ini barang asli misalnya keris ya kerisnya Paku Bono kelima misalnya itu kan kalau di keraton mungkin nggak mungkin disimpan yang aslinya di sana nah kalau supaya orang itu juga pengen tahu pengen lihat benda yang sama gitu ada yang disebut konsep mutrani gitu jadi membuat ulang gitu nah yang mutrani itu biasanya di kasih ke mana gitu termasuk ke Radia Prustaka koleksi di musim Radia Prustaka sendiri apa sih yang masterpiece-nya? yang masterpiece di sini itu semuanya masterpiece sebenarnya gitu tapi yang paling dicari itu memang rojo molo sama manusia itu itu yang paling dicari lah kalau manusia memang larinya untuk penelitian atau sebagian besar juga orang penasaran orang buku jaman dulu ya kalau rojo molo itu yang ada di ruang tengah sana itu karena penampakannya juga segede itu dan dulu itu adalah haluan kapal gitu terus dulu kok bisa ya ada kapal haluannya kayak gitu nah itu yang ingin penasaran orang selain itu juga sisi mistik yang dicari gitu wah itu medeni ya gitu itu ada penunggunya ya itu itu adalah pemikiran masyarakat ya suka kalau diceritain kayak gitu kenapa dia diambil tokohnya itu rojo molo itu karena sakti di air gitu jadi kalau dia itu ceritanya kalau di pewayangan gitu dia dibunuh sama Bima berkali-kali itu tidak mati kalau dia terkena air gitu terkena apalagi terkena air kolam dari ibunya itu dia langsung hidup lagi walaupun sudah badannya sudah berserakan gitu dia bisa hidup lagi gitu kan mungkin agak serem ya tapi begitulah nah filosofi itu yang dipakai oleh Raden Masyugani yang pembuat rojo molo gitu supaya rojo molo ini benar-benar cekti di air karena dia kan untuk ikon haluan kapal kan di air kan nah baik sahabat kita tadi sudah melihat-lihat apa saja yang ada di dalam musium Radio Pusaka ini dan juga cerita-cerita tentang apa saja yang ada di dalam musium nah semoga liputan kami kali ini bisa menjadi inspirasi dan juga referensi bagi sahabat beta semuanya untuk itu terus berikut kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel kami di beta TV dan jangan lupa nyanyakan tombol notifikasinya karena kami akan terus memberikan informasi yang unik, menarik, dan inspiratif tentunya bagi sahabat beta semuanya sampai jumpa sahabat terima kasih